Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sebelumnya terima kasih kepada Pak Rizal dan Pak Aan yang telah menjadi majelis penguji pada sesi sidang saya Perkenalkan nama saya F. Gwenni Pajarizki dengan yang tertulis Disini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya dengan judul Pengenalan Peks pada Citra menggunakan FreeTenCNN. Dalam menyelesaikan penelitian ini saya dibimbing oleh Pak Nusanto Yudistira dan Pak Edi Santoso Lalu topik pembahasan pada sesi ini terbagi dari 6 bagian yaitu pendahuluan, dasar teori, metodologi hasil dan evaluasi, kesimpulan dan saran serta demo program Yang pertama yaitu pendahuluan yaitu latar belakang Latar belakang terdiri dari 1. Teks pada Citra membawa semetri tingkat tinggi yang menjadikan sebagai sumber informasi yang penting dan spesial Hal ini berarti teks pada Citra seringkali membawa beberapa informasi penting seperti nama jalan hingga informasi pribadi seseorang Lalu pendeteksian dan pengenalan Citra teks menjadi topik riset yang sangat aktif Hal ini dikutikan dengan banyaknya riset mengenai pengenalan teks pada Citra beberapa tahun terakhir Lalu CNN memiliki performa yang baik dalam kasus machine learning terutama dalam pengaplikasian data Citra dibandingkan dengan algoritma neural network lainnya Lalu penggunaan transfer learning pada data set karakter menunjukkan kemampuan model untuk belajar dan beradaptasi dengan data set akhir Oleh karena itu pada penelitian ini akan menggunakan transfer learning dari beberapa free trial model yang telah dipilih Lalu rumusan masalah Rumusan masalah pada penelitian ini antara lain bagaimana penerapan algoritmas INN, bagaimana pengaruh penerapan transfer learning bagaimana pengaruh transformasi Citra dan freeze layer dan bagaimana yang didapatkan ketika model diuji terhadap data nyata menggunakan data sinteks Lalu batasan masalah Pertama yaitu bahasa dan alat yang digunakan adalah Python dan library PyTorch Lalu data set yang digunakan terdiri dari dua data set yaitu Char 74K dan IIIT 5K Lalu fokus penelitian lebih berfokus pada pengenalat dan tidak membahas banyak pada pendeteksian Lalu dasar teori Pertama data set yang digunakan Data set pertama yang digunakan yaitu adalah Char 74K Data set ini di publis dalam Microsoft Research di India pada 2007 Data set ini terdiri dari tiga tipe Citra yaitu Citra Syntex, Citra Tulisan Tangan, dan Citra Front Computer dengan jumlah data sebanyak 74.000 Citra Dalam data set ini memiliki 36 jumlah labens yaitu dari 0 hingga 9 dan A hingga Z Untuk sampel dari data set 74K terdapat pada bagian kanan slide Lalu kedua yaitu adalah data set IIIT 5K Word Data set ini dipublis oleh Information Institute India Institute of Information Technology yang merupakan data potongan kata dari Citra Tangkapan Kamera dan Citra Digital Data set ini dikumpulkan dengan menggunakan pencarian Google Image Untuk sampel dari data set IIIT 5K Word terdapat pada bagian kanan slide Lalu terlalu mengenai algoritma CNN Algoritma CNN merupakan metode klasifikasi dalam deep learning yang menggunakan layar konvolusi dalam ekstraksi fitur dan dilanjutkan oleh fully connected network CNN terdiri dari dua tahapan utama yaitu fitur learning dan klasifikasi Dalam fitur learning terdiri dari convolutional layer, fast pooling layer, dan relo activation function Lalu pada klasifikasi terdiri dari fully connected layer, dropout layer, serta soft make function Lalu augmentasi Citra Dikarenakan sifat dari Citra karakter yang spesifik dalam bentuknya Maka ada pertentangan dalam augmentasi Citra yang digunakan dalam data set karakter Seperti contoh Augmentasi Recess Crop dan Horizontal Flip merupakan dua augmentasi yang sering digunakan dalam augmentasi Citra Namun seperti pada slide penggunaan Recess Crop dan Horizontal Flip malah membawa informasi dari cita tersebut menjadi hilang atau menjadi salah Contoh lainnya itu terdiri dari Rotation Jika memiliki parameter yang terlalu besar maka informasi yang dibawa pada Citra menjadi salah Oleh karena itu augmentation yang digunakan pada penulit ini terdiri dari Rotation dengan parameter terbatas Skala Citra Penggunaan Efek Grayscale Lalu terakhir yaitu adalah Blur Lalu mengenai model pre-training yang digunakan Pertama yaitu AlexNet AlexNet merupakan model deep learning yang memenangkan kompetisi ImageNet komputer ISVR pada 2012 AlexNet AlexNet Terdiri dari 8 lapisan yaitu 5 convolutional layer dan 3 fully connected layer AlexNet diperkenalkan dengan membawa fungsi relu dan fungsi dropout untuk meningkatkan performa dan mengurangi waktu pelatihan Arsitenter AlexNet juga yang merupakan memperakarsai penggunaan algoritma CNN dalam kompetisi ImageNet Lalu kedua yaitu adalah arsitektor VGG Arsitektor VGG merupakan arsitektor yang memenangkan kompetisi ImageNet pada 2014 Arsitektor VGG yang digunakan pada penelitian ini adalah VGG 16 Dan arsitektor VGG dipublis dengan tujuan untuk membahas aspek penting yaitu kedalaman arsitektor dalam CNN Arsitektor VGG menggunakan beberapa tumpukan pooling 3x3 Tidak seperti arsitektor AlexNet yang menggunakan pooling dengan ukuran besar Lalu arsitektor ResNet Arsitektor ResNet merupakan model deep learning yang memenangkan kompetisi ImageNet pada 2015 Arsitektor ResNet Arsitektor ResNet Dipublis dengan tujuan untuk Dipublis untuk dengan mengajukan konsep mekanisme skip connection Untuk menyelesaikan masalah vanishing gradient Masalah vanishing gradient merupakan masalah yang terjadi ketika jika model terlalu dalam maka nilai gradient yang sampai pada lapisan awal layer akan menjadi 0 sehingga tidak terjadi pembaruan bobot. Oleh karena itu diajukanlah mekanisme skip connection yaitu penghubung antara dua titik di dalam suatu lapisan jaringan sehingga masalah vanishing gradient ini dapat teratasi lalu terakhir itu adalah model densnet arsitektur densnet densnet merupakan arsitektur yang diperkenalkan pada konferensi CVPR pada 2017, densnet memperkenalkan konsep densblock dengan menghubungkan tiap lapisan pada jaringan seraf secara langsung satu sama lain di dalam satu densblock tersebut arsitektur densnet juga diajukan untuk menyelesaikan masalah vanishing gradient seperti resnet bedanya jika resnet hanya menghubungkan antara dua titik arsitektur densnet menghubungkan semua layer di dalam satu densblock lalu yaitu mengenai penggunaan freeze layer freeze layer merupakan metode dengan membekukan lapisan awal model sehingga tidak terjadi perhitungan gradian dan pembaruan bobot pada lapisan awal arsitektur freeze layer digunakan untuk mempercepat proses pelatihan dengan mempertahankan akurasi model lalu yaitu mengenai penggunaan citratex yang digunakan penggunaan citratex digunakan untuk mendapatkan bonding box setiap karakter yang selanjutnya tiap bonding box tersebut digunakan sebagai data uji untuk penggunaan teks yang digunakan terdapat pada bagian kanan slide yaitu terdiri dari di gray scale, blur, threshold, morphological, lalu pendeteksi bonding box, dan terakhir tiap bonding box tersebut di crop atau dipotong menjadi citratex terpisah lalu metodologi metodologi, pertama itu informasi penelitian digunakan yaitu adalah non-implementatif analitik dan studi eksperimen untuk spesifikasi hardware dan software terdapat pada slide lalu kajian pustaka beberapa penelitian sebelum ini jadikan sebagai kajian pustaka antar lain oleh Sirafas Tava pada 2012 Ati Gary pada 2018 dan Mati Deni dan Vasu Denang pada 2020 untuk objek dan metode dan hasil yang didapatkan oleh beberapa penelitian ini terdapat pada slide lalu alur metode pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu pengolahan citra dan pengenalan teks untuk pengolahan citra menggunakan sinteks data set yang terdiri dari image processing, bonding box detection and cropping, serta model evaluation lalu untuk pengenalan teks menggunakan data set karakter yang terdiri dari data pemuatan data dan augmentasi data, model training dan model evaluation lalu hasil dan evaluasi pertama sebelum dilakukannya hasil dan evaluasi disini ditentukan sebuah konfigurasi pengujian yang digunakan untuk yang digunakan agar tidak terjadi bias pada hasil pengujian konfigurasi pengujian yang digunakan antara lain yaitu adalah menggunakan fungsi loss cross entropy, optimizer SJD, turning rate 0,01, ukuran citra 128x128, head size 64 dan jumlah epoch sebanyak 100 pertama yaitu adalah pengujian augmentasi yang pertama yaitu digunakan adalah rotasi citra untuk augmentasi rotasi disini menggunakan jumlah derajat yang telah ditentukan yaitu dari 0, 15, 30, 45 dan 60 dari pengujian ini didapatkan akurasi terbesar dapat pada jumlah derajat 15 derajat dengan data validasi 94,83 dan data uji 95,61 pada pengujian ini akurasi data latihan tidak terlalu diperhatikan dan untuk grafik akurasi dan loss terdapat pada bagian kanan slide lalu pengujian augmentasi yang kedua yaitu adalah skala citra dengan akurasi terbesar pada skala 0,8 dengan data validasi 95,05 dan data uji 95,50 untuk grafik akurasi dan loss terdapat pada bagian kanan slide lalu pengujian augmentasi ketiga yaitu adalah efek citra dengan penggunaan blur serta griskel atau keduanya disini didapatkan akurasi terbesar pada penggunaan efek blur dengan data validasi 94,97 dan data uji 95,63 lagi untuk grafik akurasi dan loss terdapat pada bagian kanan slide lalu pengujian pre-trend disini menggunakan menggunakan arsitektur yang telah dibahas sebelumnya yaitu ada AlexNAP, VKK, VSNAP, serta DENSNAP disini didapatkan akurasi terbesar yaitu adalah penggunaan VKK dengan data validasi 97,94 dan 98,16 kurang lebih 3% lebih besar dibandingkan ketika model dibuat dari scratch namun hal ini perlu dibayarkan oleh waktu pelatihan yang cukup lama yaitu adalah 13 jam 46 menit lalu ini adalah nilai grafik akurasi dan loss di tiap penggunaan pre-trend model disini sebenarnya tidak terlalu banyak yang bisa dilihat perbedaannya dikarenakan kurang lebih akurasi terdapat pada angka 96 hingga 98 lalu untuk loss kurang lebih antara 0,2 hingga 0,1 lalu ini adalah untuk pengujian freeze layer disini hasil pengujian membuktikan bahwa penggunaan freeze layer mendapatkan penurunan akurasi dengan tidak adanya pengurangan waktu pelatihan yang signifikan oleh karena itu pada pengujian freeze layer ini disimpulkan untuk tidak lebih baik tidak digunakannya pengujian freeze layer atau jumlah layer sebanyak 0 lalu terdapat pengujian sinteks pengujian sinteks disini itu adalah dengan menggunakan data set sinteks dan data tiap karakter dalam citra tersebut dipotong satu-satu sebagai contoh disini color dideteksi sebagai color lalu pada baris 4, over dideteksi sebagai off-head dengan overall akurasi sebanyak 95,62% lalu kesimpulan dan saran kesimpulan pertama yaitu adalah augmentasi citra mempengaruhi akurasi yang dihasilkan oleh model akurasi terbaik terdapat pada rotasi 15 derajat skala 0,8 serta efek blur dengan akurasi 9,97 serta 95,5 dika lalu penggunaan retrain model memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan ketika model dibuat dari scratch akurasi terbaik terdapat pada penggunaan model VGG16 dengan hasil akurasi sebesar 97,94 sampai 98,16 lalu penggunaan freeze layer menghasilkan akurasi model yang lebih buruk dan hanya mengurangi sedikit waktu komputasi tanpa perubahan yang signifikan lalu terakhir penggunaan pengujian terhadap data sinteks menghasilkan akurasi sebesar 95,62% lalu untuk saran untuk penelitian kedepannya pertama melakukan pengujian dengan beberapa asetator model lain yang lebih terkini seperti inception, mobile net, efficient net, dan asetator lainnya lalu menambahkan metode rekoralisasi untuk menjaga terjadi overfitting lalu menambahkan dan menggunakan beberapa data set sekaligus yang digunakan dalam fungsi pelatihan dan pengujian model untuk menambah variasi data serta terakhir menggunakan metode pendeteksi yang lebih baik lalu untuk demo program untuk demo program disini akan menggunakan pendeteksi pengenalan di Google Collab disini saya telah mengupload beberapa sampel data dari data set char 74K dan data set IIIT 5K Word nah nah ini telah terhadap beberapa citra sebelumnya untuk tiap karakter dengan tipe yang berbeda yaitu font, hand, dan image contoh disini saya menggunakan untuk font ada huruf H terdeteksi sebagai huruf H lalu untuk hand, handwritten untuk huruf K terdeteksi sebagai huruf K lalu untuk data yang image dengan angka 9 diteteksi sebagai 9 lalu untuk yang tadi untuk tiap karakter lalu ini untuk yang untuk teks atau kata atau kata disini contoh kata ekstra tiap karakter di dalam citra disini dipotong jadi citra terpisah dan akhirnya di Yasin dan akhirnya di recognize satu-satu dan akhirnya menghasilkan kata ekstra lalu ini untuk kata yang cukup panjang seperti marketing sama seperti sebelumnya dibotong satu-satu dan menghasilkan marketing lalu terakhir itu adalah contoh pengenalan yang salah contoh disini kata throw disini dideteksi sebagai hero nah sekian presentasi dari saya terima kasih banyak mohon maaf jika terdapat kesalahan Wassalamualaikum Wr Wb